Soekarno adalah bapak pendiri bangsa Indonesia, ia bersama dengan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945, namanya kemudian diabadikan di berbagai tempat, mulai dari bandara, jalan dan sebagainya. Beliau adalah tokoh yang sangat terkenal, berikut adalah daftar wanita yang pernah menjadi istrinya. 1. Siti Utari Siti Utari yang merupakan anak Haji Umar Said Cokroa Minoto, Siti Utari menikah pada umur 16 tahun dan Bung Karno berumur 20 tahun, pernikahan mereka tidak lama dan akhirnya mereka bercerai secara baik-baik. 2. Inggit Garnasi Inggit Garnasi adalah janda dari Sanusi, setelah bercerai dari Sanusi, Inggit kemudian menikah dengan Bung Karno. 3. Fatmawati Ketika Bung Karno menikah dengan Fatmawati, ia berumur 42 tahun, sedangkan Fatmawati berumur 20 tahun. Mereka menikah di Bengkulu, tempat di mana Bung Karno dibuang oleh Belanda. 4. Hartini Hartini dan Bung Karno menikah di Istana Cipanas, pernikahan ini terjadi ketika Bung Karno mengirimkan surat cinta kepada Hartini, Rupanya cinta Bung Karno tidak bertepuk sebelah tangan, Hartini bersedia menjadi istri Bung Karno. 5. Ratna Sari Dewi Soekarno Ratna Sari Dewi Soekarno atau nama aslinya Naoko Nemoto, Naoko Nemoto adalah wanita berdarah Jepang, Naoko Nemoto saat menikah dengan Bung Karno berusia 19 tahun dan Bung Karno berumur 57 tahun. 6. Hariati Hariati adalah seorang staf negara di bidang kesenian dan juga seorang penari. Soekarno dan Hariati menikah pada 21 Mei 1963. Namun pada tahun 1966, Hariati diceraikan Soekarno. 7. Yurike Sanger Yurike Sanger pertama kali bertemu dengan Bung Karno pada tahun 1963. Kala itu Yurike masih berstatus pelajar menjadi salah satu anggota barisan Bhinneka Tunggal Ika pada acara kenegaraan. Soekarno meminang Yurike Sanger menjadi istrinya yang ketujuh pada tanggal 6 Agustus tahun 1964. Setelah menjalani pernikahan selama tiga tahun, Soekarno menyarankan sang istri untuk menceraikannya. Alasannya, pada tahun 1967, Bung Karno dimakzulkan secara de facto sebagai presiden dan menjadi tahanan rumah di Wisma Yoso. Kondisi inilah yang membuat Soekarno menyarankan Yurike agar menceraikannya. 8. Kartini Manopo Kartini Manopo adalah seorang pramugari maskapai penerbangan Garuda. Selain berprofesi sebagai pramugari, Kartini Manopo juga seorang model. Dia pernah dilukis oleh pelukis Basuki Abdullah. Soekarno dan Kartini Manopo menikah pada tahun 1959. Keduanya dikaruniai seorang anak bernama Totok Suryawan Soekarno Putra. Kartini Manopo wafat di Jakarta pada tanggal 14 April tahun 1990 dan dimakamkan di pemakaman umum di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. 9. Heldi Jafar Heldi Jafar adalah istri terakhir alias kesembilan Bung Karno. Ia menikah dengan Soekarno pada tahun 1966. Kala itu Soekarno berusia 65 tahun sementara Heldi Jafar berusia 18 tahun. Pernikahan keduanya hanya bertahan 2 tahun. Kala itu situasi politik tidak menentu. Komunikasi tidak berjalan lancar setelah Soekarno menjadi tahanan di Wismayaso. Heldi sempat ingin berpisah. Namun, Bung Karno tidak ingin berpisah. Soekarno menginginkan pernikahannya dengan Heldi Jafar hanya dipisahkan oleh maut. Pada tanggal 19 Juni 1968, Heldi yang berusia 21 tahun menikah lagi dengan Gusti Suryansyah Nur, keturunan dari Kerajaan Banjar. Satu dari enam orang anaknya, bernama Maya Firanti Nur, menikah dengan Ari Sigit, cucu Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto. Terima kasih telah menonton!